Halo Youtube, selamat datang channel Mas Edis Kali ini kita adalah vlog turun dari Gunung Sumpeng, Puncak Sejati Sekarang jam setengah 10 pas kita turun Masih bersama Om Da'at Guduk Napa Suci Napa Suci Siap Asal kota? Hah? Gari asal kota Pak Bengejuk Dari kota Jember, Jawa Timur Siap Terima kasih ya Selamat tinggal Munggo Mas, semuanya Munggo Ndarek Selamat berpanas-panas Siap 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 Dah, enggak ada yang ketinggalan? Tidak Ketinggalan balik Soro Yuk Kita langsung ngebut ini ya Doat di depan Mas Doat Inspiratif Jika terintimidasi Di depan Aku sih kok ngarep aku tertekan jiwaku Saya tuh pengen nyuting sammen turun lewat sini loh Pak Pengen nyuting sammen turun lewat sini loh Tali-tali ini loh Mas Sobari lewat mana? Tangga Tangga Lebih enak lah Lebih enak Lebih enak Suruni Enggak tahu Yang liwat sini Apa Lebih enak Bismillah Gainspiratif para arek Iya Jangan kalah sama 67 tahun men 67 Alis patuh Alis patuh Aku tak lewat mas Sobari ya Tepung Tepung 2 pencilan Tepung 2 pencilan Mas Dime lewat mana? Tepung 2 pencilan Mas Sobari Kita coba lewat yang tangga sini Apakah ngeri? Wih 60 derajat Ini kalau Lihat bawah Ini kalau lurus Sedangkan kalau di tali tadi itu Cuma 45 derajat Oke Bismillah Oh tapi masih banyak pohon buat pegangan Tepung 2 pencilan Ngancari sepatu ini Ngancari sepatu Langsung dipakai Medan 4WD Mantap Wow Ya Arriba Eksotis ya gunungnya Target kita yang pertama Pos 4 Sebelah sana Punya sejati Punya sejati Punya sejati Punya sejati Kita kesana Sindoro sama perahu Kapan-kapan juga kita kesana Segera kita kesana Merpapu Segera juga kita keselana Merapi Nunggu buka Dalawu ketutup Habis ini kita juga mau lewat Jokorogo Dan tambak Kemudian disitu ada Telomoyo, Andong Sama satu lagi lupa Tutupan hawan Kita eksplor Jawa Tengah Ini dari mana om? Saya Karawang Lewat butuh Lewat butuh kali angkrik Saya lewat Mangli tadi Aku di pos 3 tadi ngecamnya Ya kesebelahan kan Posti gambang nih Sama butuh itu Siap Tahu aja sih om ini Saya soling ikutin youtube ya mas Terima kasih Subscribe-nya mas Edis nih Itu artis-artis saya di depan tuh Yang saya lihat tuh Orangnya nggak pernah ngos-ngosan Kenapa mas? Terima kasih Anu ya Apa? Jalannya nyantai Oh gitu? Iya Bener Sambil Megang handphone ngomong Sampai atas gitu Bingung saya bener Ini masuk vlog juga ini? Iya Youtube juga? Iya Youtube nya apa mas? Langkah gemak Langkah gemak ya subscribe Subscribe Makasih Subscribe Langkah gemak Siap Ya itu om itu 67 tahun tuh Iya hebat Bener Kita wajib foto disini dulu Wajib ini Ciri khas ini Ini ano Apa? Batu Gapura Mbah watu apa lah Ini jenengnya Bisa om ini Ke puncaknya Situ Oke kita foto-foto dulu Lanjut turun ke bawah Sampai sini Nggak foto Rugi Payu lagi Mbah Nah ternyata Batu gerbang ini Ini adalah Arah Menuju ke Kawah Sayang kita tadi Nggak punya waktu ya Coba kalau 3 hari 2 malam Kita bisa Explore Turun ke kawasan Lanjut ke Puncak Raja Bali Puncak Raja Bali Sana Sana Nggak kelihatan Silau Oke Kita langsung turun lagi Permisi Mari 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 mas Wah suara gangdut Hal pertama yang dilakukan setelah nyampe tenda apa Masa pak Masa pak Luwe Iya sama Perunan pos 4 45 derajat Untungnya banyak pegangan cantiki Terus Terus Kalau bisa Setelah pak Baf atau masker Karena debu Kalau saya naik turun Pakai masker Kayak gini Peran-peran ayo om Peran-peran ayo om Peran-peran ayo om Kita nggak diburu waktu kok Tak nempel om su Grafasi turunnya Katanya kayak dipaksa turun Grafitasi Ano pak Tegak aja badannya Kalau sampein kan bungkuk Jadi Apa Kedorong ke depan Kita tegak aja Nyantai-nyantai Siko dibuka Siko dibuka Jangan sampe ngelondong om Bojoe sampe nonton Nanti gak boleh lagi Nanti Ini saya aja yang di depan Biar pak su Nggak Ke susu turun Kita pilih jalan yang enak 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 50 menit Kita jalan dari puncak Kita jalan dari puncak Jalan yang enak Jalan yang enak Kembali ke turunan terakhir Biar ke turunan terakhir nih Bisni landai Belok kanan Sebelah ada punggungan 1 Bunggungan 2 Yang enak Dua jam paling mas Dari sini Nggak ada kosong Ini kosong Atas pohon itu Nggak boleh ngecam Lewat mana butuh Mangli Nggak Lebih cepat Mangli sebenarnya Tuh om Kita sampai sini aja Nah ini habis ini Lebih enak turunannya Sampai ke Post 3 Post 3 nya ketutupan kabut Aman Aman Pertikahan Ngemplak Semangat Puncak masih jauh Dekat di mata Jauh nikah Betul Betul Naik dari butuh Mangli Mangli Sama kita Yang tenda trapten 3 Tenda lanjut Tepat kan Mangli memang 6 jam paling nyampe Habis ini lewat sungai Ini depan ini sungainya Sungai kering Wih kabut Sampai sungai landai lagi Ya ini kan Pak shooting Di sengai tetap lihat bawah loh Pak Biar pijakannya kelihatan Biar pijakannya kelihatan Tandun air Mata air Harus disebut dengan air mata Mata air Jalan ini yang Terang jauh Alhamdulillah 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 Di atas ada kolamnya Kolam susu Di atas Di atas Di atas Terus Bagaimana habis 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 Gernih ini Itu kayak gitu Pak Iya lebih cernih Jangan di bagus Itu air Alfamart Oh Alfamart Alhamdulillah Longgo Jadi Sumber air Terjernihnya adalah Justru di sungai ini Di atas Sana Nah itu ada teman Yang pakai Jaket biru Itu disana Itu paling cernih Di antara Sumber-sumber yang lain Jadi kalau teman-teman Mau nge-camp lagi Turun dari puncak Mending Ambil air Disitu dulu Dibawa pos 3 Pandai lagi Oh Nge-camp lagi Mas Iya Mas Terjernihnya adalah Terjernihnya adalah nah kalau udah nemu jalur selokan kayak gini tandanya udah deket sama pos tiga tuh pos tiga kelihatan tenda-tenda tenda-tenda tapi ketutupan kabut kita lanjut turun lagi pos tiga via adipuro via adipuro di mana kekiri harusnya Mangli lurus ya 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 Mangli yang kiri ya kalau butuh yang itu masih oh ya berarti ketemunya di pos tiga adipuro ini oh itu pos kita di bawah itu Pak sana tutupan kabut Alhamdulillahirrahmanirrahim satu jam 45 menit waktu nyantai tadi nyampe di tempat camp pos tiga Mangli apa loh bukannya di depan Mas Dimi mungkin menandai wilayah paling ya sudah nanti setengah jam nggak muncul tak susulik ke atas eh Pak enggak masak Pak Kak bintang ini mau itu kan belakang kalau menekahir kan kayaknya batu-batu iya dimitirahat pelan-pelan-pelan di ini ini Masa Om untuk telur Mas ini direbus telurnya iya tapi dibuat dibuka enggak tahu ini aku ini gak tajuknya ini lukur mana kalau tumpah mau terus bawah ditumpunnya sekarang ini kalau di tangan hehehe ini iya ini yang ada ini nyampe tadi iya obat nih ini nyampe siap eh makan dulu makan dulu makan dulu oke di antara rombongan kita yang paling nyak tidurnya kayaknya sampean mas tidurnya paling nyaman tuh pakai sleeping pad tapi masih dingin tapi masih dingin tapi masih dingin oke kita makan-makan dulu langsung packing lanjut turun ke bawah sebelum maghrib diusahakan di bawah mukanya sampean terus ke udang rebus merah nah ini temen satu rombongan kita kayaknya nyasar ini satu dimi mas dimi tadi om doat sama mas obhari di depan saya sama om su di belakang dimi di tengah jadi ya kak misah paling ya ngano ya itu melu rombongan yang muli nang butuh nah tapi udah disuruh balik ya pak harusnya ya kita tunggu soalnya kabut itu pertigaan ini gak kelihatan tapi mestinya ada orang di atas pertigaan ini tanya-tanya iya depan ini pertigaan ini adipuro ini kan gak gak mungkin lagi tuh misalnya sama-sama kan di sungai pertempatan ngempelak kan masih ada tuh nah berarti setelah sungai lah setelah sungai kan pertigaan cuma ada pertigaan butuh sama Mangli ini yang lebih lu ya nyasar ya hahaha hahaha ini juga ini 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 hanya ini 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 jangan sampai jangan sampai ini 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 kalau ke laut sasar temenan saya enggak ada yang fitif di Solo camping saya pertahankan channel saya ini masih tetap real ngikutin kelompok lain yoo ya bang ikutin orang lain dah Oh terus taunya kalau kesasar dari mana lewat tebing-tebing beda tebingnya terus tanya orang tanya bapak yang gendut itu dia tahu tadi tahu tak bengoknya demil bapaknya nyawet dari sana pas yang dari Manglia satu orang iya pak wikiare kesasaran ini sudah tak suruh balik lumayan pak turun jembatan apa turun sungai tadi habis itu tebing-tebing mantap malah sini tadi perasaan sampai menempel terus ke Om Doat sama Mas Abari lho enggak enggak menikmati Mas menikmati perlena ya betul-betul di lepas ini loh lalu tengok satu hidup ketutup kaput ya jalur ya itulah pentingnya kita tetap harus selalu bersama-sama grup boleh sendirian tapi kalau solo camping soalnya kalau kelompok eh kita masa-masa dulu makanan hidup yang tradisional minstan indomie Oh bismillah bismillahirrahmanirrahim oh makan telur makan telur dari pos 3 kita pulang tahu dah selesai ringkas-ringkas packing-packing versi-versi enggak ada sampah Insyaallah sampahnya disuruh bawa turun dan tentu cunjukkan ke basecamp ini keresek dari basecamp dan kita langsung turun ke Surabaya tokoh ini langsung Surabaya hahaha bismillahirrahmanirrahim jam 1 pas kita turun dari pos 3 di sini aku kapal dalami gak pokoknya dimi ocho di Sian nempel edim nyasar nempel edim nempel gunung pertama langsung nyasar ayo Mbak kita menembus kagut turunan tidak sampai 45 derajat oke lah turunan ini mas debus tanjakan debus tapi biasa aja malah yang berat itu dari pos 3 ke pos puncak sebelum pos 4 kan juga berat mas ya dari pos 3 ini mas turun dari tanjakan debus ini papannya ternyata yang lurus ke sini kemarin ini adalah yang lewat Adipuro sekarang kita lewat Mangli apa miring? ternyata biasa om suwe gak miring ternyata gudu om su anu saya ngabut trekking pul baru itu om ternyata mereng om di penanom doa coba anu tali ini naik boton kami di mana boton kroso kok selamat nyaman lanjut ini tempat kita sholat kemarin bentar lagi turunan ke pos 2 ini masih landai dari sungai tadi nah ini kita ambil yang kiri kalau lurus kita ketemu sama jalur butuh kemarin ada mbak-mbak yang nyasar kesini kan lewat butuh temunya sini nah mungkin dimi tadi kalau tetap nyasar tembusnya sini buat yang khawatir sama umsu tasnya suka miring ini tasnya cuma tinggi doang nggak ada isinya jadi tenang saja jadi walaupun miring tetap aja nyaman di Benano kayak gimana pun ya tetap aja miring karena jalanan memang kosong ini gombal ini gombal kita eksplor sini dulu kemarin belum fondasi doang mak ini ada jalan ke atas tapi arah sarasan mau ke sana yang jelas ini duduk-dudukan ya untuk aku punya penasaran di part 1 eh part 1 part 2 kita lanjut turun belum kabut-kabut hai 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 50 menit dari pos tiga sekarang kita nyampe di ini ada apa-apa napa ini lupa pak suaranya banter ini kekasih ngomong kupapan oposiku papan hutan lindung RPH jangan lupa komennya guys ini aku komen singa ke minta komenannya di komen siadu 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 masih jam berapa padahal jam 2 kurang lima kita sekarang memasuki tangga-tangga kayu ini artinya sebentar lagi kita mau nyebrang jembatan pos 2 nah ini udah tangga-tangga batu pos 2 jadi sana itu bawah namanya berangkali habis ini pas kabut gini api ya foto rek kan tinggal dikasih pekson horor kan tinggal dikasih tunggal dikasih yang pas as kabut nyambar sini krimis ya Hai cembatannya lebar kok selamat menikmati jam 2 siang sekarang jam 2 pas berarti 1 jam pas nyampe ke pos 1 ya pos 2 dari pos 3 kemarin ke pos dari pos 1-2 sejam sejam berarti mudunya setengah jam insya Allah diusahakan target kita secepat mungkin sampai bawah mumpung ojeknya masih ada syahdu selamat menikmati selamat menikmati piremesnya makin terus sekarang jalannya makin licin karena dari pos 2 ke pos 1 itu turunan terus dari jalan-jalan selokan di ati omso licin lewat kiri sak jani tapi pun sampai merikun oh iya baru kelihatan kalau bapaknya bener insya Allah nggak jatuh yang penting nggak tersesat kuncinya satu ya beda jalur nggak apa-apa yang penting nggak tersesat beda jalur ya tersesat tersesat itu masalah yang penting tetap bersama tersesat 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 om doat pakai jasujan dulu tambah terus mas mbak jasujan nggak omso nggak omso bari bawa ya sudah cuma om doat yang pakai jasujan nggak kelami kresek nggak kresek tukang sampah tukang sampah sampai orang mas tolong mas di sampai dalam ya awas sobek yang depannya itu dulu ya biar dipakai Mas gini langsung ayo terus-terus Hai Oke siap hai 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 Oke siapa mah ngelorin ngelorin bukai bukai juga puter di puter disilat dicelupi langsung ya Nanti salin aja di base game jaketnya sampai enggak basah ya basah kemungkinan ya enggak dimasukin tas pulang naik mobil korepot tahu dah masuk di hutan temara kabutnya udah mulai memudar jarak pandang udah memanjang lepas lagi Om Doat sumuk ini pos bayangan masih di depan ya antara pos 1 kedua kan ada pos bayangan sampah-sampah-sampah sampah-sampah 1 jam 35 menit dari pos 3 kita turun sampai di pos pos bayangan terang menit dari puncak 3 jam 20 dari pos 2 37 turunan terakhir hutan cemara siahdu banget suara di hutan cemara ini kita bisa mendengar terakhir hutan cemara suara ngik-ngik dari trekking pool wah keren ini kalau lebih berkaput lagi lebih keren ini bisa buat syuting video klip tapi kayak paramor tuh di coach nananana nananana nanananya itu kan kayak gini di settingnya 2 jam 10 menit dari pos 2 sekarang kita ke bertigaan ini ada tulisannya beskemangli belok kiri kita ambil yang kiri saya tidak tahu kalau lurus ini kemana tapi yang jelas itu bukan jalannya feelsnya ini loh tenang dari jam 1 kan sekarang jam 3 dari pos 3 dari pos 3 dari pos 3 aku ikhlas ini vibes nya disini ini bukannya ngerasa horror tapi malah tenang kita minum tau ini ada tapi tinggal dikit tapi sini kan ini tinggal turunan terus turun ke kiri ke kanan terus nyampe di depan ini sudah jalan landai artinya sebentar lagi deket banget itu adalah pos 1 semoga masih ada ojek jam setengah 4 sore oke artinya kita jam 1 jam 2 jam 3 2 setengah jam dari pos 3 kita nyampe di pos 1 kalau total perjalanannya dari puncak ya moving time nya jam 4 menit 12 detik eh 4 menit 12 detik 4 jam 12 menit itu moving time nya ya tadi kan kita berhenti buat makan dulu di nganu apa namanya di tenda nah ini ojeknya standby disini ternyata lebih ke atas daripada kita diturunin 20 ribu ojeknya turun ya ojeknya stand bayi sampe jam berapa pak kalau belum ada apa kalau ada yang turun marem berarti mentoknya jam 9 jam 9 jam 9 jam 9 iya 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 oke siapa sih sampah terserah sampe nanti gak bopo aku ngantin aku ngelipet trekking pole dulu masuk trekking pole kan gak begitu ya tas taruh depan ya pak iya kabut gini aman pak aman ini saya syuting pak tapi kabut ini gak apa-apa ini seru bismillahirrahmanirrahim pulang kemana mas surabaya pak surabaya habis maghrib paling nanti iya iya wah ini masuk gigi 2 pak ya iya lemetik gak mungkin pak ya wah kalau metik itu ngelolokkan itu ini temen apa pak kanan ini pak tembako tembako iya baru tahu tembako ada bunganya ini ya itu buat bibit-bibit itu oh dari biji berarti ya iya bijinya disetar ke paprik apa pak kalau tembako itu itu ya kudang garam ya kudang garam kita gak hujan lah mas enggak pak cerah pak kita turun baru ngalu kabut kabut ini iya baru hujan dari pos 2 ayah 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 turun sama naik kok harganya beda Pak ya kalau naik tuh lebih boros bensin ya 20 ya Pak turut iya hai 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 tinggal di pos 3 atau di pos 3 yang tepat ya pos 4 nggak kuat kepagian kemarin berangkatnya iya jam 8 dari basecamp jadi sampe was tiga ya tengah-tenguk Hai kalau kepatian tuh di beja tenang Iya waktu hanya hai 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 lebih ngeri naiknya ya daripada turun ya sama aja ya naikkan ngegaspol saya kemarin tasnya ditaruh belakang soalnya Pak jadi ketarik ke belakang peng pakai motor yang ada tangginya itu taknya cepat Iya cari lagu yang tidak akan Oh ini kafe Pak ya iya Mangli Skyview bisa nginep di situ Pak bisa Iya berapa Pak kira-kira di situ Hai selanjutnya eh selalu pejang awal sendiri ayatnya itu sepuluh tarik permalam di situ Oh bukan yang itu di pondokannya itu yang disitu itu 250 permalam udah berapa kali kalau ke Sombing baru ini Pak Jawa Tengah ya baru ini biasanya Jawa Timuran masih baru saya pemula Biar kelihatan keren aja menaiknya ke Sombing Banyak Pak Jawa Timur ada Semeru Tertinggi terekstrim terpanjang ada di Jawa Timur semua Pak tertinggi Semeru terpanjang Argoboro terekstrim Raung saya malah belum pernah semua malah Jawa Tengah dulu ini pemulaan iya saya lihat-lihat di YouTube kok enak gitu Terima kasih Farah Hai hujan-hujan Oh ini meskipun ya lebih lama turunnya Pak kemarin naik lima menit ini turun tujuh menit setengah ini bayarnya dibesikan bahwa ke sungginan bayar bentar Rp20.000 ya Oh ya ini kalau udah pulang KTP nya semua dikembalikan jadi seluruh personil menyerahkan KTP sini gimana Om do'at sumbing via Mangli enak enggak menyesal tak Hai enak kok dalam timbangannya watu tulis hahaha ya watu tulis ya enak kok Sano setiap gunungnya punya karakter sendiri Iya ya kayaknya habis nyasar ke recommended recommended khusus supaya nggak nyasar harus gimana harus ikut senior ya hahaha jangan bisa satu lagi jangan baca lu sendiri ya ya mantap PR ini Oke ini tinggal melunggu Om Sobari sama Omsu gantian nojeknya tapi kita akhiri aja ini sebenarnya kelihatan ini gunungnya cuman karena kabut jadi ya beginilah kondisinya Hai terima kasih telah menonton sampai ketemu di konten kami selanjutnya ya 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 Terima kasih.